...ke Bandung, tadi ada Arati Astriani yang akan memberikan informasi seputar Jumat Ngangkot buat warga Bandung. Tuh sekali. Ya, Arati, silakan dengan laporan Anda mengenai Jumat Ngangkot di Bandung hari ini. Ya, selamat pagi Yuda dan Daniar. Di hari Jumat kedua, setelah Jumat lalu, Wali Kota Bandung meluncurkan atau mengumumkan program Jumat Ngangkot bagi warga Bandung. Ini di Jumat kedua, masih belum tampak adanya peningkatan para penumpang angkot di Kota Bandung. Karena dari hari ini saja, sejak pagi terlihat masih banyak sejumlah angkot yang mengetem menunggu penumpang. Dan arus lintas kendaraan pun masih didominasi oleh kendaraan pribadi, mobil dan juga motor. Dan sejumlah titik jalanan di Kota Bandung pun masih tampak macet karena volume kendaraan yang memang cukup banyak sekali. Bisa kita lihat, misalnya dari arah Bandung Timur sendiri, di jalan Soekarno-Hatta, perempatan Soekarno-Hatta, Kira-Condong, di jalan Antapani, jalan Jakarta, dan juga jalan Hana-Sutyon menuju Cicahom, itu masih tampak adanya kemacetan Yuda dan Daniar. Ya, Rati, sebagai warga Bandung, Rati, apakah juga melihat kondisi apa yang dikeluhkan? Mungkin apa saja yang harus ditingkatkan dari public transportation, terutama angkot di Bandung bagi para penggunanya? Ya, memang keluhan dari para penumpang angkot sendiri, salah satunya adalah angkot yang sangat tidak nyaman, itu yang dikeluhkan. Dan juga para penumpang itu enggan naik angkot dan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Khususnya motor itu karena dinilai lebih cepat sampai tujuan, ketimbang harus naik angkot, karena angkot-angkot sendiri memang saat ini lebih banyak mengetem menunggu penumpang. Tapi memang kembali lagi, kenapa angkot itu mengetem? Dikarenakan memang tidak ada penumpang yang naik, jadi terpaksa angkot-angkot harus mengetem menunggu penumpang. Sementara penumpang-penumpang lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi motor dan mobil yang tentunya menyebabkan kemacetan. Ya, terima kasih Rati Astriani dari Bandung. Selamat bertugas kembali.